Pukulan Naga Sakti Jilid 31. Tentu saja perubahan ini menunjukkan kalau semua orang amat mempercayai atas jaminan dari Cilong Taisu, ketua dari Siaw Limpe ini, disamping boleh dibilang hal ini pun berkat sikap TNKHI yang menghadapi persoalan dengan tenang tanpa emosi, kegagahan dan kebesaran jiwanya segera mempengaruhi hasil yang akhirnya berhasil dirayah. Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo yang merasa paling gembira, dia ada maksud agar TNKHI mendemonstrasikan sedikit kepandainya di hadapan orang banyak agar meningkatkan tingkat kedudukan dalam dunia persilatan, maka segera usulnya, aku si pengemis tua mempunyai sebuah usul agar usulku ini bisa dipertimbangkan oleh para tai hiap sekalian dari berbagai partai, Cupangcu mempunyai usul apa? Katakanlah, kami akan memasang telinga baik-baik dan mendengarkan dengan seksama kata Ketua Siaw Limpe Cilong Siansu sambil tertawa. Walaupun pertemuan hari ini disponsori oleh Ketua Siaw Limpe dan Ketua Butongpe untuk bersama-sama mencegah Tian Leongpe bergabung dengan Ban Seng Kiong, namun kedua orang. Chiang Bunjin ini sama sekali tidak menawarkan diri sebagai pemimpin para jago, bila kita merupakan sebuah rombongan tanpa kepala, menurut pendapat aku si pengemis tua rasanya kurang tepat, maka kita harus memilih seorang pemimpin yang mengatur strategis dan tindakan kita semua agar kekuatan kita terhimpun dan tak sampai tercerai berai, Entah bagaimana menurut pendapat saudara sekalian begitu usul diutarakan, yang lain segera mendukung, semua orang merasa perkataan dari pengemis tua ini masuk di akal. TNKHI bukan orang bodoh, tentu saja dia dapat menebak maksud hati dari engkau tuanya itu, tapi berada dalam posisinya sekarang, sesungguhnya dia merasa ada kesulitan untuk menerima tawaran mana, maka cepat-cepat dia bangkit berdiri sambil berseru. Ketua Siauling Diat Silang Taisu merupakan seorang tokoh persilatan yang berkedudukan paling tinggi di dalam dunia persilatan, sepantasnya bila kita pilih dia sebagai pemimpin kita semua, sebelum semua orang memberikan pendapatnya, ketua Siauling Diat Silang Taisu sudah menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berkata, Jangan, jangan pilih lolap. Yang bisa menjadi seorang pemimpin di dalam peristiwa ini adalah mereka yang memiliki tenaga dalam dan ilmu silat yang amat tinggi, lolap pernah dikalahkan oleh Tiang Pek Lo Jin, jadi kurang cocok buat lolap untuk memangku jabatan ini, harap kalian sudi memilih orang lain saja. Ketua Bu Tong Pei, Keng Hian Toti yang segera tertawa, kalau berbicara soal tenaga dalam serta kelihayan dalam ilmu silat, maka kemampuan Ti Chiang Bun Jin lah yang benar-benar sudah mencapai ketingkatan tersebut. Bila Pinto tak salah melihat tak seorang pun di antara kita yang hadir di sini sekarang mampu untuk menandingi kemampuannya itu, sesudah berhenti sejenak, ia melanjutkan, cuma, kalau berbicara tentang masalahnya meskipun Ti Chiang Bun Jin memiliki kecerdasan dan kepandayan yang sanggup memimpin kita semua, ditambah pula dengan semangat dan Keberaniannya untuk mengorbankan cinta daripada kepentingan umum, tapi tujuan kita sekarang adalah membawa Titoa kembali ke jalan yang benar mengingat jasa-jasanya dahulu bagi umat persilatan, tidak sepantasnya bila kita membiarkan Ti Chiang Bun Jin melakukan suatu tindakan yang tidak berbakti dengan melawan kakeknya sendiri. Oleh sebab itu, menurut pendapat Pinto, Ti Chiang Bun Jin tidak baik kalau diserahi tanggung jawab ini, daripada Ti Chiang Bun Jin yang harus berjuang demi menegakkan keadilan dan kebenaran, dia harus melakukan perbuatan yang justru akan membuatnya menyesal sepanjang masa, Bila sampai demikian, maka hilanglah maksud kita yang sebenarnya untuk menyayangi Ti Chiang Bun Jin, pengemis sakti bermata hari mau cugoan pokontan saja merasa bermandikan keringat dingin, diam-diam pikirnya, Oh oh oh, sungguh berbahaya, hampir saja aku memberikan sebuah rantai kematian untuk saudara cilik pada dasarnya Ti NKHI memang menaruh perasaan yang menghormat terhadap Ketua Butong Pei, Keng Hian Totiang. Kini setelah mendengar urayanya yang begitu memperhatikan kepentingan serta kesulitannya, dia merasa bertambah terima kasih lagi. Terdengar Keng Hian Totiang berkata lebih jauh, Ti Chiang Bun Jin memiliki kepandaian silat yang amat lihai, dalam hal ini kita tak boleh melupakan kemampuannya, tapi Cilong Siansu pun tak dapat menampik lagi untuk menerima tugas berat ini ucapan yang amat tepat dan bijaksana ini segera memperoleh persetujuan dan pujian dari setiap orang. Ketua Siauling Dek Chi Long Siansu pun merasa tak baik untuk berkata apa-apa lagi, terpaksa dia harus menerima jabatan tersebut dan memimpin para jago. Sekarang semua orang menunggu Ti NKHI mendemonstrasikan kepandaian silatnya yang lihai. Ti NKHI yang dihadapkan dalam posisi yang cukup pelik, seandainya dia tak mau mendemonstrasikan kepandaian silatnya, kendatipun para jago. Sudah bisa menghilangkan kecurigaan terhadap dia, namun bobotnya di dalam pandangan mereka masih tetap terbatas sekali. Oleh sebab itu, dia tidak membantah lagi, dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke ruang tengah, di bawah sorot meta para jago, dia menggunakan sekali tarikan napas untuk melambung tinggi lima depas secara pelan-pelan, kemudian berhenti mengambang di tengah udara, tidak naik, tidak pula turun ke bawah. Ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi yang melambung di udara ini paling sulit justru terletak pada ketidak bergeraknya di tengah udara, kesulitan mana pada hakikatnya beberapa kali lipat lebih sulit daripada ilmu meringankan tubuh Leng Hong Xiu Tok itu sendiri. Berbicara sampai kemampuan yang dimiliki kawanan Chiang Bun Jin pelbagai partai yang hadir di sini sekarang, jago-jago tangguh seperti Keng Hian Totiang, Ketua Butong Pei maupun Cilong Taisu, Ketua dari Xiaolin Be pun belum berhasil mencapai ketingkatan ilmu Leng Hong Xiu Tok, apalagi untuk berdiri tak bergerak di tengah udara seperti apa yang dilakukan TNKHI sekarang. Semua yang hadir adalah jago-jago lihai dari dunia persilatan, sudah barang tentu semuanya tahu akan mutunya suatu kepandaian silat, kontan saja tepuk sorak berkumandang memecah keheningan. Demonstrasi TNKHI tidak sampai di situ saja, ketika tepuk sorak sudah mulai meredah, dia pun berkata, silahkan seorang Chiang Bun Jin di antara kalian maju untuk melepaskan sebuah pukulan ke atas tubuhku untuk dapat berdiri tak bergerak di tengah udara, kebanyakan orang mengandalkan pada himpunan tenaga dalam yang disatukan dalam pusar, dalam keadaan begini yang merupakan pantangan terbesar adalah berbicara. Tak heran kalau semua orang menjadi kaget bercampur tercengang sampai matanya terbelalak dan mulut pada melongot, siapapun tak tahu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki si anak muda tersebut, yang membuat orang tidak habis. Mengerti adalah dia masih minta kepada orang lain untuk menyerangnya, entah apa yang menjadi tujuannya? Maka tak seorang pun yang berani menanggapi permintaannya itu. Melihat semua orang pada membungkam dan tak seorang pun yang bersedia turun tangan, terpaksa TNKHI berkata kepada Cilong Taisu, ketua dari Xiaolin Pei itu, ilmu pukulan Peh Poh Sin Kun dari Xiaolin Pei sudah lama termashur dalam dunia persilatan, silahkan Chiang Bun Jin menghadiahkan sebuah pukulan untukku, mendengar ucapan tersebut, timbul juga rasa ingin menang dalam hati Cilong Taisu, di samping dia pun tidak percaya kalau TNKHI sanggup menerima pukulannya dari tengah udara. Maka sambil mengebaskan ujung bajunya, pendeta itu berseru, kalau begitu, biarlah lelah memperlihatkan kejelekanku dengan gaya lisantageou, memukul sapi dari bukit seberang, dia melepaskan sebuah pukulan ke arah TNKHI dari kejauhan. TNKHI segera merangkap sepasang tangannya untuk menyambut datangnya serangan dasyat dari ketua Xiaolin Pei Cilong Taisu, tampak dia pelan-pelan mendorong sepasang tangannya itu ke depan. Tampak dua gulung tenaga pukulan saling mementur satu sama lainnya hingga menimbulkan suara ledakan yang amat keras, segulung hawa pukulan yang amat dasyat segera timbul akibat benturan itu dan menghamtam ke atas langit-langit rumah sehingga jebol dan muncul sebuah lubang yang besar sekali. Tubuh Cilong Taisu, ketua dari Xiaolin Bei ini sama sekali tidak bergerak, akan tetapi kakinya yang berpijak di tanah telah melesak sedalam lima hun ke dalam tanah. Ketika semua orang memandang pula ke arah TNKHI, tampak sikapnya amat tenang, sama sekali tidak berkutik dari posisi semula, ternyata ia sudah menerima sebuah pukulan pepoh sin kun dari ketua Xiaolin Bei ini dari tengah udara. Kesempurnaan tenaga dalam yang didemonstrasikan ini benar-benar luar biasa hebatnya sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Semua orang dibikin terperanjat sampai membelalakan matanya lebar-lebar dan untuk sesaat malah tak mampu mengeluarkan sedikit suara pun. Kembali TNKHI berkelebat lewat, entah gerakan tubuh apakah yang dia pergunakan, tahu-tahu tubuhnya sudah balik kembali ke tempat duduknya semula bahkan sambil menjura berulang kali dia berseru, tontonan jelek. Tontonan jelek sekarang semua orang baru sadar kembali dari lamunan, tepuk sorak sekali lagi bergema memecahkan keheningan. Kini, semua orang benar-benar merasa takluk dan kagumnya bukan kepalang, secara otomatis rasa khawatir mereka terhadap keampuhan hian imte kun pun menjadi semakin kecil. Pelengsian Juso BWLeng sendiri pun baru pertama kali ini menyaksikan TNKHI mendemonstrasikan kesempurnaan tenaga dalamnya, dia pun bertepuk tangan dengan gembiranya, sambil tertawa terbahak-bahak serunya, Engkoh Eng, aku lihat tenaga dalammu telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, bahkan jauh lebih hebat beberapa kali lipat bila dibandingkan dengan dulu sementara orang sedang memuji dan menyampaikan selamat kepada TNKHI, mendadak dari depan pintu berjalan masuk seorang anggota Hoasan P yang secara langsung mendekati ketuanya Cuan Mo dan membisikkan sesuatu dengan suara lirih. Begitu selesai mendengar bisikan tersebut, paras muka ketua Hoasan P Juan Mo segera berubah menjadi pucat pias, gerak-geriknya menjadi sangat tidak tenang. Setelah menjurah kepada semua orang, buru-buru katanya, berhubung aku ada urusan penting, maaf kalau tak bisa menghadiri pertemuan tengah hari nanti, harap saudara, kalian sudi memaklumi dengan amat tergesa-gesa dia segera mengundurkan diri dari tempat tersebut. Siapa tahu belum lama setelah ketua Hoasan P, Cuan Mo berlalu, kembali muncul seorang anggota Tiong Lampai yang membisikkan sesuatu ke sisi telinga ketua Tiong Lampai Kutiok Syul Yap Honsan dengan perasaan gelisah dan cemas ketua Tiong Lampai Yap Honsan pun segera mohon diri dan mengundurkan diri dari situ. Berikutnya, keadaan yang sama pun menimpa dua orang ketua partai lainnya, mereka adalah Ketua Ching Siap Hei, Ting Kong Chi Ketua Kulil Chi Tiong An, Beng Xin Tai Su. Mereka mengundurkan diri tanpa mengungkapkan alasannya mengapa harus mengundurkan diri. Hal ini membuat mereka yang tetap tinggal menjadi bingung dan penuh diliputi tanda petanya. Yang masih tinggal di dalam ruangan sekarang tinggal Ketua Siauling Le Chilong Tai Su, Ketua Butong Pei Keng Hian Totiang, Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo, Unta Sakti Lokit Hong, Cisong Tai Su dan Cike Tai Su dari Siauling Pei, Kengit dan Kening Totiang dari Butong Pei serta Tieng Khi dan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Mendadak dari luar ruangan muncul kembali seorang pengemis tua yang berlari masuk dengan napas terengah-engah. Begitu mengenali kalau pengemis tua itu adalah Kim K, pengemis emas, Ui Hui, salah satu di antara Ngo Heng K, dengan wajah tertegun pengemis sakti bermatahari Mau Cugo Anpo segera berteriak keras, Ui Sute, Apa yang telah terjadi pengemis emas Ui Hui tidak menjawab, melainkan berjalan ke hadapan pengemis sakti bermatahari Mau, kemudian baru bersiap sedia memberikan laporannya. Sambil tertawa nyaring pengemis sakti bermatahari Mau Cugo Anpo segera berseru, tiada persoalan yang tak berboleh didengar orang, Bila Ui Sute ada persoalan, utarakan saja di hadapan semua orang terlintas selapis rasa malu di atas wajah pengemis emas Ui Hui, dengan agak tergagat katanya, Lapor Pangcu, Toya Mestika tujur wasjit siapoh siang dari perkumpulan kita telah hilang. Apa seru pengemis sakti bermatahari Mau Cugo Anpo dengan perasaan terperanjat, jit siapoh siang telah hilang? Apa kerja kalian semua tandatanya perlu diketahui? Jit siapoh siang merupakan Toya yang menjadi kekuasaan seorang Pangcu dari Kei Pang, kini benda mestika tersebut telah hilang, apabila ketua Kei Pang sekarang Cugo Anpo tak berhasil menemukannya kembali, bukan saja tak dapat menjadi Pangcu lagi, bahkan bisa jadi akan berakibatkan dijatuhkannya hukuman yang berat terhadap dirinya. Kontan saja datangnya berita ini membuat pengemis sakti bermatahari Mau Cugo Anpo menjadi amat gugup, oleh karena itu tanpa terasa lagi dia mengumpat dan mencaci maki pengemis emas Ui Hui habis-habisan. Dengan kepala tertunduk rendah-rendah, pengemis emas Ui Hui berbisik dengan lirih, YAA, Tecu sekalian memang pantas untuk mati mendadak pengemis sakti bermatahari Mau Cugo Anpo menghelana pas panjang. Aku tak dapat menyalahkan kalian, aku pikir mundurnya para Chiang Bun Jin pelbagai partai tadi juga disebabkan peristiwa yang sama, kalau begitu perbuatan ini sudah pasti merupakan hasil karya dari Hian Imte, eh kun sesudah menghelana pas panjang, tiba-tiba ia tertawa seram dan melanjutkan, aku si pengemis tua tak dapat memikirkan banyak persoalan lagi, terpaksa kita harus berjalan selangkah diperhitungkan selangkah, sekarang saudara cilik sedang membutuhkan bantuan, aku tak bisa meninggalkan dia dengan begitu saja, kemudian setelah berhenti si jenak, terusnya, cepat panggil Ngo Hengke untuk datang menerima perintah, sedangkan tentang hilangnya Toya Mestika Jipciat Pochi yang kita bicarakan nanti saja. Baik jawab pengemis emas Ui Hui cepat. Setelah memberi hormat kepada TNKHI, dia segera membalikan badan dan berlalu dari sana. TNKHI benar-benar merasa terharu sekali, apalagi menyaksikan kebesaran jiwa pengemis sakti bermatahari mau Cugo Anpo yang bersedia mengesampingkan masalah besar partainya demi membantu dia, kehangatan dan kebijaksanaannya ini membuat memosinya meluap. Tanpa terasa dia mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring, suara pekikannya membuat seluruh jagad seakan-akan bergetar keras. 48 ekor kuda dan sebuah kereta yang sangat indah sedang menelusuri jalan raya yang lebar menuju ke arah gedung bulim Tikitke. Di atas 40 delalan ekor kuda itu, duduklah lelaki dan perempuan dalam jumlah yang seimbang. 24 lelaki kekar berpakaian ringkas warna merah bergerak di muka membuka jalan. 24 gadis cantik berpakaian ringkas dengan mantel warna hijau mengikuti di belakang kereta indah tersebut. Kereta kuda itu berjalan sangat cepat dan menimbulkan suara yang gaduh, bagaikan sepasukan tentara yang bersiap-siap melancarkan serbuan. Rombongan tersebut tak lain adalah para utusan dari gedung Bansengkyong yang dikirim ke gedung bulim Tikitke untuk mencaplok perguruan Tianlongpei. Kini, mereka sudah berada hanya 20 lis saja dari gedung bulim Tikitke tersebut. Di depan sana merupakan sebuah bukit kecil yang menonjol dengan pepohonan yang rimbun, tempat itu merupakan sebuah kebun buah yang luasnya mencapai puluhan hektare. Dalam waktu singkat, rombongan besar dari Bansengkyong itu sudah sampai di atas bukit kecil tersebut. Baru saja rombongan besar itu sampai di atas bukit kecil, mendadak terdengar suara ringkikan kuda dan teriakan manusia yang ramai, disusul kemudian seluruh rombongan berhenti berjalan. Rupanya di tengah jalan telah muncul sepasang muda-mudi yang tampan dan cantik menghadang jalan pergi mereka. Di belakang sepasang muda-mudi ini berjajar pula 10 orang pendeta, 10 orang tosu, 6 orang pengemis, seorang nikau ditambah dengan 2 orang kakek berusia 60 tahun. 10 orang pendeta dipimpin oleh ketua siauling liat silong kaisu, dengan menyusun ke sembilan orang jago lihainya, mereka membentuk sebuah barisan siaulohan tin yang tangguh. 10 tosu dipimpin oleh ketua butong pei kenghian tot yang, mereka membentuk jit sengkiam tin yang ampuh, sedangkan sisa 3 orang yang ada melakukan pelindungan dari luar untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. 6 orang pengemis dipimpin oleh pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo, dia menitahkan Ngo Hengke untuk membentuk sebuah barisan Ngo Hengtin yang tangguh. Seorang nikau, tentu saja Sam Kusini adanya. 2 orang kakek berusia 60 tahunan adalah pencuri sakti Goujit dan Sam Chiat Juli Tinteng sedangkan pemuda tampan di barisan terdepan adalah TNKHI, di sebelah kirinya tak lain adalah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Kini, mereka sedang berusaha untuk menghadang orang-orang Ban Seng Kiong agar tak dapat melalui bukit tersebut. 24 orang lelaki kekar dari Ban Seng Kiong itu segera memencarkan diri ke arah dua sisi, sementara 24 orang gadis cantik bermantel hijau dengan mengawal kereta indah tersebut bergerak ke ujung barisan dan berhenti di hadapan TNKHI serta So Bwe Leng. Dari antara ke-24 orang gadis bermantel hijau itu, segera melompat turun dua orang yang berlari ke depan kereta dan menyingkap kain tirai. Dari dalam kereta segera muncul dua orang perempuan yang cantik Juli tampak bidadari dari kahyangan. Yang seorang berpakaian merah, sementara yang lain memakai baju hijau, TNKHI mengenali mereka sebagai Hian Im Juli, dua gadis Sian Im yang berada dalam istana Ban Seng Kiong dewasa ini. Terutama sekali Ciu Lan yang mengenakan pakaian berwarna hijau, dia pernah menyaru sebagai Pek Leng Sian Juso Bwe Leng dan pernah pula mengumpati TNKHI habis-habisan dalam istana Ban Seng Kiong sehingga hampir saja membuat pemuda itu putus asa dan menemui jalan buntu. Begitu bertemu dengannya, pancaran sinar gusar segera mencorong keluar dari balik matu, TNKHI. Rasa bencinya yang membara membuat dia ingin sekali membacoknya sampai mati untuk melampiaskan rasa benci dan dendam di hati. Ciu Lan bersikap amat tenang, sama sekali tidak menganggap sebelah mata pun terhadap kegusaran TNKHI, malah sambil tertawa manis sapanya, pisau hiap benar-benar kelewat banyak adat, kita kan orang sendiri, mengapa kau harus menyambut kedatangan kami dari jauh? Sungguh membuat kami merasa rikuh sekali, bagaimana kalau kita meneruskan perjalanan bersama dengan naik kereta saja, TNKHI tertegun, dia sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu mempunyai ketajaman mulut yang begitu lihai, baru buka suara sudah merebut posisi di atas angin. Setelah tertawa dingin segera tegulnya, dari mana kau bisa tahu kalau kedatanganku untuk menyambut kedatanganmu Ciu Lan pura-pura terkejut, kemudian serunya, Tisau hiap, sejak kapan kau sudah meninggalkan perguruan TNKHI dengan gusar TNKHI membentak keras, akulah Ciyang Bunjin dari TNKHI, siapa yang bilang kalau aku sudah melepaskan diri dari perguruan TNKHI? Ciu Lan tertawa ringan. Wah, ini membuat orang semakin tidak habis mengerti, bergabungnya partai Tian Leong Pei ke dalam lingkungan Ban Seng Kiong sudah menjadi masalah besar yang diketahui setiap orang, kau. Sebagai seorang Ciyang Bunjin Tian Leong Pei bukan datang untuk menyambut kedatangan kami, tentunya sudah diusir oleh YAYAMU sehingga menjadi seorang murid murtad atau cucu durhaka, kemudian sesudah menghela nafas panjang, Terusnya, A.A.I., aku sudah tahu kalau kau adalah seorang manusia yang tak bisa menghormati orang tua, kalau toh sudah diusir oleh YAYAMU, apakah kau anggap masih pantas untuk menyebut dirimu sebagai anggota Tian Leong Pei saking kusarnya? TNKHI tertawa seram, heeh, 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 kau tak usah bersilat lidah denganku lagi, aku tidak mengijankan kalian lewat, mau apa kalian? Jelas amarahnya sudah memuncak sampai pada batas kemampuannya. Peleng Sian Juso B.W.Leng segera maju selangkah ke depan, kemudian katanya sambil tertawa, engkoh eng, jangan marah, budak Siaumoi ini memang seorang manusia rendahan yang tak pernah memperoleh didikan, biar Siaumoi saja yang memberi pelajaran kepadanya, kemudian sambil menuding ke arah Ciu Lan, serunya, kau menuduh orang lain tak tahu hormat, bagaimana dengan kau sendiri? Tentunya kau mengerti tentang perbedaan tingkat kedudukan bukan? Setelah seorang budak menjumpai nonanya, mengapa kau tidak berlutut untuk menyambut kedatanganku sewaktu Ciu Lan berada di rumah Tian Pek Lo Jin, dia telah melayani Pek Leng Sian Juso B.W.Leng sebagai seorang dayang. Jadi apa yang dikatakan sebenarnya merupakan suatu kenyataan. Ciu Lan sama sekali tidak menyangka kalau gara-gara dia banyak berbicara sehingga berakibat Pek Leng Sian Juso B.W.Leng mengorek kembali buruk dalam tubuhnya, kontan saja dia mendengus dingin. Apa yang terjadi di masa lampau tak lebih hanya suatu taktik belaka, memangnya kau anggap sungguhan Pek Leng Sian Juso B.W.Leng segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siapa yang mengharapkan kau bersungguh-sungguh? Aku tak lebih hanya ingin mempermalukan dirimu saja, terus terangku beritahukan kepadamu sekarang bukan waktunya lagi untuk bersilat lidah, apabila kalian mempunyai kepandayan untuk menangkan kami, tentu saja kami akan lepaskan kalian pergi, kalau tidak lebih baik kalian sifat ekor dan cepat-cepat kembali ke istana Ban Seng Kiong, paras muka ciulan berubah menjadi dingin seperti es, sahutnya kemudian, baik. Pun Kiong Chu akan membacok mampuska si budak yang bermulut tajam lebih dulu, ujung bajunya segera dikibaskan dan jari tangannya yang tajam langsung mencengkeram ke atas wajah Pek Leng Sian Juso B.W.Leng. Di mana serangannya dilancarkan segera terasa hawa dingin Hiyamim Ching K.H.I. memancarkan keluar melalui ujung jari tangannya. Diam-diam Pek Leng Sian Juso B.W.Leng merinding, coba kalau dia belum pernah menelan pil tai tamuan dari Siow Lin B.H.I. dan dibantu T.N.K.H.I. untuk menembusi kedelapan urat nadinya, mungkin dalam satu gebrakan saja dia sudah akan dibikin keok. Akan tetapi P.Leng Sian Juso B.W.Leng yang sekarang adalah seorang perempuan yang memiliki kepandayan silat ajaran dari T.N.P.K.L.O. Jain dan Sam Kusin, ditambah lagi nadijin meh dan tok mehnya sudah berhasil ditembusi, ilmu Q.C.A.N. Hian Kang dari T.N.P.K.L.O. Jain dan Budi Cheng Lek dari Sam Kusin ini juga sudah dikuasai penuh hingga tenaga dalamnya memperoleh kemajuan pesat, padahal hakikatnya kepandayan silat yang dimilikinya sekarang sama sekali tidak berada di bawah kepandayan dari Sam Kusin ini. Maka sambil tertawa dingin serunya, Buda Ingusan, apabila nonamu tidak memberi pelajaran yang setimpal, rasanya kau pun pasti akan bertambah jumawa sehingga tak tahu diri di antara getaran sepasang bahunya, dia melayang maju sejauh lima depa dari posisi semula, begitu lolos dari cengkeraman C.I.U.L.A.N. Dia segera membalikan badan sambil melancarkan sebuah bacokan dengan ilmu Budi Cheng Lek. Angin pukulan yang menggulung keluar bagaikan sebuah gelombang dahsyat saja, langsung menyapu ke arah pinggang C.I.U.L.A.N. Sebuah serangan yang amat bagus seru C.I.U.L.A.N. sambil tertawa riang. Ujung bajunya dikebaskan berulang kali, jari tangan dan telapak tangan dipergunakan bersama-sama, dalam waktu singkat dia sudah melancarkan empat buah serangan berantai. Pelengsian Juso B.W.L.A.N. menjadi sangat terperanjat, dia sama sekali tidak menyangka kalau gerak serangannya dari C.I.U.L.A.N. yang disertai dengan kobaran hawa murni H.I.N. Im Ching K.I.I. tersebut nyatanya tidak berada di bawah ilmu Budi H.I. Cheng Lek ajaran gurunya. Padahal C.I.U.L.A.N. sendiri pun merasa amat terperanjat dengan kenyataan tersebut, dia mengetahui paling jelas tentang tenaga dalam yang dimiliki P.I.L.A.N. Sian Juso B.W.L.A.N. Walaupun dalam pandangan sementara umat persilatan, perempuan itu termasuk seorang jagoan kelas 1, tapi di dalam pandangannya, perempuan itu masih belum berkemampuan apa-apa untuk ikut mencantumkan namanya di dalam dunia persilatan. Tapi setelah terjadi pertarungan sekarang, dia baru merasa bahwa tenaga dalam yang dimiliki gadis tersebut bukan saja dapat dijajarkan dengan deretan nama-nama jago tangguh dalam dunia persilatan bahkan selisihnya dengan apa yang dimiliki menjadi tak banyak, hal inilah yang segera membuatnya menjadi terperanjat dan kebingungan setengah mati. Sekali lagi kedua sosok bayangan manusia itu saling bersatu untuk melangsungkan pertarungan jarak dekat, serangkaian serangan cepat melawan cepat berkobar amat serunya dalam waktu singkat ratusan gebrakan sudah lewat, kedua belah pihak masih tetap bertahan dengan seimbang, ternyata untuk beberapa waktu. Sulit rasanya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semakin lama waktu berlarut, pertarungan yang berlangsung pun semakin mengendor dan tidak segencar tadi lagi, bayangan tubuh kedua orang itu pun lambat laun semakin kelihatan jelas. Tatkala Sam Kusini menyaksikan muridnya bisa bertarung dengan mantap, tenaga dalamnya pun makin sempurna sehingga tidak kalah dengan kesempurnaan sendiri. Dalam gembiranya dia lantas berbisik kepada TNKHI dengan ilmu menyampaikan suara, keberhasilan anak Leng pada hari ini tak lain merupakan berkah dari Sau Hiap, ini sungguh merasa berterima kasih sekali, dengan ilmu menyampaikan suara pula TNKHI menjawab, Lo Chiampua, kesemuanya itu merupakan jasa Chiampua yang telah memberi pendidikan kepadanya serta daya kasihat pil tai tamuan dari Siow Limpei. Apa yang Bu Ampua lakukan tak lebih hanya menyempurnakan apa yang sudah ada, harap Chiampua jangan berkata begitu, Bu Ampua akan merasa malu sekali dibuatnya, sementara itu, Chi Lang Tai Su ketua dari Siow Limpei dan Keng Hianto Tiang Chiang Bunjin Bu Tongpei yang menyaksikan pertarungan antara So Bewe Eleng dengan Chiulan. Diam-diam menghela nafas panjang, mereka merasa semakin malu lagi. Di samping mereka merasa sedih akan ketidakmampuan partai-partai kaum melurus dalam kepandaian silat, di pihak lain mereka pun merasa putus asa sekali atas ketangguhan kekuatan pihak Ban Seng Kiong. Mendadak dua orang yang sedang bertarung dengan tangan kosong di tengah arna itu saling berpisah satu sama lainnya, kemudian kedua belah pihak sama-sama meloloskan senjata tajam masing-masing. Peleng Sian Juso Bewe Eleng mencabut keluar sebuah senjata tangan Buddha Kemala Hijau sepanjang 1-8 inci, inilah senjata tajam adalan Seng Kusini ketika masih berkelana di dalam dunia persilatan dulu, Hun Hoa Giyok Chi, jari Kemala Pemisah Bunga, yang menggetarkan dunia persilatan. Sebaliknya Chiulan menggunakan sebuah senjata yang berbentuk seperti telapak tangan, seluruh benda tersebut berwarna merah darah, kelima jari bertekuk membentuk gaya mencengkeram, panjangnya satu dipadan rupanya lebih pendek 8 inci kalau dibandingkan dengan senjata Hun Hoa Giyok Chi dari Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng tersebut. Sem Kusini merasa terperanjat sekali setelah menyaksikan senjata telapak tangan berwarna merah yang berada di tangan Chiulan itu, kuatir kalau Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng tertipu, dengan suara lantang dia pun berseru, Leng Ji, hati-hati. Senjata telapak tangan berwarna merah yang berada di tangan Chiulan itu merupakan senjata beracun di dunia ini. Benda tersebut bernama Hian Im Kui Jiu, Tangan setan angin dingin, tampaknya cuma satu, tapi setelah dipergunakan maka setiap saat bisa memanjang sampai tiga dipa lebih, selain daripada itu, pada ujung jari tangan tersebut tersimpan jarum Hian Im Kiam yang lembut seperti bulu kebau, apabila tombol rahasianya dipencet maka jarum tersebut bisa meluncur untuk melukai orang. Jarum mana khusus untuk memecahkan ilmu Hawa Hikang pelindung badan, kau harus bertindak sangat hati-hati, bukan saja perkataan tersebut sengaja ditujukan kepada Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng, dia pun sekalian memberitahukan hal ini kepada TNKHI. Mendengar keterangan tersebut, TNKHI segera berkerut kening, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati. Sambil mengawasi senjata Hian Im Kui Jiu di tangan Jiu Lan, dia tak berani bertindak secara gegabah. Sementara SEM Kusini masih berbicara lagi, kedua belah pihak telah terlibat kembali dalam suatu pertarungan yang amat seru. Tampak senjata Kun Hoa Giyok Jiu yang berada di tangan Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng berubah menjadi segelung cahaya hijau yang bermain di tengah udara saja, segera mengurung seluruh badan Jiu Lan dan berputar tiada hentinya. Cahaya berwarna merah yang terpancar dari balik senjata Hian Im Kui Jiu dari Jiu Lan pun bergerakian kemari di tengah kepungan cahaya hijau yang berlapis-lapis, walaupun keampuhannya tidak. Melebih cahaya hijau yang terpancar keluar dari senjata Hun Hoa Giyok Chi tersebut, akan tetapi jurus serangan yang dipancarkan sedikit pun tidak kalah dibandingkan dengan pihak lawan. Tampaknya Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng sudah dibikin tertarik sekali oleh jalannya pertarungan, dia seperti melupakan pesan dari SEM Kusini saja, jurus serangan yang dipergunakan pun semakin ganas, dia lebih banyak meneter musuhnya untuk memaksakan suatu kemenangan dalam waktu singkat. Sebaliknya Ciu Lan pun menghadapi desakan musuhnya dengan suatu pertarungan ganas dan sadis. Pada saat itulah Ciu Lan sedang menusuk jalan darah KHI Bun Hiat di tubuh Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng dengan jurus Jau Chi Wong Suan, dari jauh menunjuk akhirat. Peleng Sian Juso Bewe Eleng segera menjatuhkan tubuh bagian atasnya ke belakang, kemudian senjata Hun Hoa Giyok Chi-nya menggunakan jurus dan Hoa Eng Chun untuk menyongsong datangnya serangan dari senjata Hian Im Pui Jiu tersebut. Kraak, mendadak senjata Hian Im Pui Jiu di tangan Ciu Lan tersebut bukan saja telah bertambah panjang dua depa, bahkan setelah tiba di tengah jalan mendadak saja gerak serangan itu menjadi miring ke bawah dan langsung menotok jalan darah huciat hiat di atas lambung Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng. Tiba-tiba saja Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng menjadi amat terperanjat, sekarang dia baru teringat dengan pesan gurunya, buru-buru tubuhnya berputar sembari tarik napas panjang-panjang, badannya dipaksakan untuk bergeser satu depa ke samping, nyaris sekali dia termakan oleh sodokan senjata Hian Im Pui Jiu dari Ciu Lan. Siapa tahu duduknya persoalan tak segampang itu saja, mendadak Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng merasakan pinggangnya menjadi kaku, entah sedari kapan rupanya Ciu Lan telah memidikan jarum Hian Im Chiang yang secara telah menghantam sisi jalan darah Tian Chi Hyatnya. Jarum Hian Im Chiang tersebut bukan hanya khusus dipakai untuk mematahkan pertahanan hawa hikang belaka, bahkan mengandung racun yang sangat jahat, begitu tubuhnya kesemutan, Pek Leng Sian Juso Bewe Eleng segera merasakan pandangan matanya berkunang-kunang dan tubuhnya gontai, setelah itu roboh terjengkang ke belakang. Semenjak awal pertarungan tadi, TNKHI sudah berjaga-jaga di samping Pek Leng Sian Chu, walaupun tenaga dalamnya amat sempurna, toh pengalamannya masih kurang. Sewaktu menyaksikan So Bewe Eleng berhasil meloloskan diri dari seranggapan senjata Hian Im Pui Jiu dari Ciu Lan tadi, dia menganggap ancaman bahaya untuk Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng sudah lewat, sehingga taurung pikirannya ikut bercabang pula. Siapa tahu, pada saat itulah Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng telah termakan oleh seranggapan gelap. Di saat tubuh Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng masih gontai inilah anak muda tersebut segera melayang maju ke depan dan menyambar pinggang si gadis yang hampir roboh terjengkang ke tanah itu, kemudian tak sempat mengubris Ciu Lan, dia segera mengundurkan diri ke arah belakang. Semua gerakan tubuhnya dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tidak sempat terlihat bagaimana dia maju, tahu-tahu semua orang menyaksikan dalam bupengannya sudah bertambah dengan seseorang. Tampaknya tidak seorang manusia pun yang tahu dengan care apakah dia telah menyelamatkan jiwa Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng dari ancaman bahaya maut. Hian Im Li Ciu Lan lebih tertegun lagi, sepasang matanya sampai terbelalak lebar-lebar dengan mulut melongot, untuk beberapa saat lamanya dia hanya bisa memandang ke arah TNKHI dengan wajah kebingungan dan tidak habis mengerti. Semku sini segera melayang ke sisi tubuh Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng, kemudian dengan wajah serius katanya, Leng Ji sudah terkena jarum hiamim kiam, jarum hiamim kiam amat beracun dan tiada obat penawarnya, A.A.A.I., bagaimana baiknya sekarang? TNKHI segera menotok jalan darah Chiang Bun Hiat, Tian Keng Hiat, K.Hong Hiat, Jip Kan Hiat, Cucing Hiat, Kuapang Hiat, dan K.Hong Hiat, tujuh buah jalan darah penting di tubuh Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng. Kemudian diari sakunya dia mengambil pil King Kong Jiok Leng Wan dan menjejalkan tiga butir ke dalam mulut Pek Leng Sian Chu So Bewe Eleng. Setelah menyerahkan kepada Sam Kusini, katanya, soal racun yang mengeram dalam tubuh Adik Leng, kini sudah tak perlu dikhawatirkan lagi, harap lo Chiang Pua berusaha untuk mencabut keluar jarum hiamim Chiang tersebut dari luka mulut Adik Leng. Bo Ampua akan menghadapi sendiri siluman perempuan itu selesai berkata dia lantas menerjang ke hadapan siluman perempuan Ciulan dan berseru gusar, hatimu kelewat kejam, aku tak bisa membiarkan manusia seperti kau tetap hidup di dunia ini, tidak menunggu sampai siluman perempuan Ciulan sempat memberikan jawabannya, dia segera turun tangan melancarkan sebuah totokan ke tubuh perempuan tersebut. Sedemikian cepatnya serangan tersebut meluncur datang, ditambah lagi hiamim Li Chiulan berada dalam keadaan tidak bersiap sedia, dengan gugup dia lantas menyelingap ke samping untuk meloloskan diri. Walaupun dia berhasil menghindari seragapan terhadap jalan darah hiam Ki Hiatnya tersebut namun kekuatan jari tangannya itu toh sempat menghantam jalan darah ngkoli Hiatnya juga. Begitu lengannya terasa kesemutan, segenap kekuatan yang dimiliki pun menjadi punah, tak ampun lagi senjata hiamim Puijiu tersebut terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke tanah. Berada dalam keadaan demikian, Chiulan tak berani memunggut kembali senjata hiamim Puijiu-nya lagi, dengan gugup ia mengundurkan diri sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. TNKHI amat membenci terhadap senjata tajam yang keji dan berbahaya itu, dengan gemas ia menginjak hiamim Puijiu tersebut keras-keras, hawa murninya segera disalurkan lewat telapak kaki dengan maksud untuk menghancurkan senjata mana. Dengan cepat dia dapat merasakan bahwa senjata hiamim Puijiu tersebut dari baja asli yang kuat sekali, padahal kekatnya sukar untuk dirusak. Pada saat itulah, hiamim Luijiu-lan segera berpaling, melihat perbuatan pemuda tersebut, dia lantas mengejek sambil tertawa dingin, hiamim Puijiu merupakan senjata mustika dari perguruan kami, tak nanti senjata tersebut bisa dihancurkan dengan mengandalkan kekuatan luar, aku lihat lebih baik tak usah membuang tenaga dengan percuma lagi, ejekan mana sinis sekali, senyuman dan suara tertawanya juga amat menusup pendengaran. TNKHI mendengus dingin, dia sama sekali tidak menggubris perkataan orang, ujung kakinya segera mencukil senjata hiamim Puijiu tersebut hingga mencelat setinggi tiga kaki lebih, lalu tangan kanannya menggapai dan senjata hiamim Puijiu tersebut tahu-tahu sudah terisat ke dalam genggamannya. Setelah itu anak muda tersebut berpekik amat nyaring, di tengah pekikan mana, hawa murninya dikerahkan sampai mencapai 12 bagian lebih. Begitu selesai bersuit, dengan wajah bersungguh-sungguh serunya, sekarang juga aku akan menghancurkan hiamim Puijiu tersebut, apabila aku tak mampu melakukannya, kalian boleh lewat dengan sekehendak hati sendiri. Hiamim Puijiu lan segera tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang tinggi melengking dan amat tak sedap didengar. Heeh, heeh, heeh. To'achi, nampaknya waktu untuk kita tak akan akan terbengkalai mencorong sinar tajam dari balik matel, di NKHI, sepasang tangannya segera mencengkeram senjata hiamim Puijiu tersebut kencang-kencang, lalu sambil mengerahkan tenaga dalamnya ia tekuk senjata yang terbuat dari baja asli itu sehingga patah menjadi. Dua bagian, setelah membuang gagang senjata, dia segera mencengkeram senjata berbentuk telapak tangan setan itu dan ditekan dengan kedua belah telapak tangannya. Di dalam waktu singkat, senjata tersebut telah berubah menjadi segumpal besi rongsokan. Demonstrasi tenaga dalam yang demikian sempurnanya ini kontan saja membuat Hiamim Jili, dua wanita Hiamim, menjadi pucat piah selantaran terperanjat, tanpa terasa peluh dingin pun jatuh bercucuran dengan amat derasnya. Tentu saja ketua dari Xiaolin Pei dan ketua dari Butong Pei yang tidak mengetahui sampai di manakah kerasnya senjata Hiamim Puijiu tersebut sama sekali tidak menunjukkan perasaan kaget yang luar biasa, mereka berdua hanya membungkam diri tanpa memberi komentar apa-apa. Selang sesaat kemudian, dua perempuan Hiamim tersebut sudah berbisik-bisik dengan suara lirih, nampaknya mereka sedang merundingkan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Menyusul kemudian Hiamim Lichun Bwe mengebaskan ujung baju merahnya, 48 orang lelaki perempuan itu segera melompat turun dari punggung kuda masing-masing sembari meloloskan senjata tajam. Sedangkan Hiamim Lichun Bwe juga telah meloloskan sebuah senjata Hiamim Puijiu. Rupanya Hiamim Puijiu tersebut semuanya terdiri dari dua buah, oleh Hiamim Teekun kedua senjata tersebut diberikan kepada dua orang perempuan tersebut seorang satu. Kini Hiamim Lichun Bwe telah berganti menggunakan ruyung lemas berwarna-warni untuk menggantikan senjata Hiamim Puijiu-nya yang telah musnah. Mendadak Hiamim Lichun Bwe bersuit nyaring, keempat puluh delapan orang lelaki perempuan itu segera bergerak ke depan. Empat lelaki empat perempuan berpisah membentuk satu regu dengan enam kelompok manusia yang terbagi-bagi arahnya, mereka sama mendekati TNKHI. Ketua Kepangsi Pengemi Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo segera membentak keras, dengan membawa Ngo Heng Ngo K-nya dia menyerbu ke hadapan TNKHI. Serunya kemudian, Saudara Cilik, harap kau mundur selangkah, biar kami yang hadapi kerubutan mereka itu dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu TNKHI memandang sekejap wajah orang-orang itu, kemudian sahutnya, harap Ngo Tua mundur, hari ini mereka datang untuk mencari gara-gara dengan Tian Liyong Pei. Sudah sewajarnya bila si Yau Te yang menghadapi mereka, apabila aku sudah tak mampu untuk mempertahankan diri saja kalian baru menggantikan kedudukanku ini. Sekarang, silahkan saja Ngo Tua dan Chiang Bun Jin berdua menjaga mereka semua, jangan sampai ada di antara mereka yang berhasil lolos dari bukit ini, Omi Tohut Seru Ketua Siau Lim Pei, Chi Lang Tai Su dari kejauhan sana, walaupun barisan Siau Kiu Tan Go Antin dari kuil kami tak bisa dibandingkan ketangguhannya dengan barisan Lohan To Atin, namun Pin Cheng percaya mereka tak akan mampu untuk menerjang keluar dari kepungan kita Keng Hianto Tiang, Chiang Bun Jin dari Butong Pei segera menyambung pula, Ti Chiang Bun Jin tak usah khawatir, barisan pedang Jit Seng Kiam Tin dari partai kami pun bersiap sedia untuk menciduk setiap orang yang berusaha kabur dari sini, dalam keadaan demikian. Terpaksa pengemi sakti bermatahari mau Cugo Anto hanya bisa berpesan kepada Tieng Kahi, kau harus berberhati-hati kemudian dengan mengajak Ngo Heng Ngo Kei mengundurkan diri ke posisinya semula. Tieng Kahi segera mengeluarkan ilmu gerakan tubuh Hukong Keng Im untuk menerjang ke muka, tidak menunggulah laki-laki perempuan anggota perkumpulan lawan menyerbu datang, dia sudah melakukan tindakan lebih dahulu dengan menerjang orang-orang tersebut. Gerakan tubuhnya amat cepat, di antara kelebatan tubuhnya, jari tangannya menyodok ke timur menotok ke barat, dingusan tertahan segera berkumandang silih berganti, tak selang beberapa saat kemudian kawanan lelaki-laki perempuan itu sudah bertumbangan ke atas tanah. Jangan toh memberikan perlawanan, untuk melihat jelas wajah musuhnya pun tak sempat, tahu-tahu saja tubuh mereka sudah direbohkan oleh Tieng Kahi. Menyaksikan hal mana, sisanya menjadi ketakutan setengah mati dan bersama-sama mengundurkan diri ke belakang tubuh kedua perempuan Hian Ing tersebut. Tieng Kahi segera tertawa keras. Haah, 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 kalau dengan mengandalkan kepandayan seperti ini pun kalian ingin memperlihatkan kejelekan di hadapan Tieng Liyong P kami, HMM, apakah orang persilatan di dunia ini tak akan memandang rendah orang-orang dari Ban Seng Kiong kalian padahal kedua orang perempuan Hian Ing itu tahu kalau keempat puluh delapan orang anggota mereka rata-rata merupakan jagoan lihai yang mempunyai nama besar dalam dunia persilatan tapi berhubung jumlah mereka terlampau banyak dan kepandayan silat yang dimiliki tak mampu dikembangkan ditambah pula tenaga dalam yang dimiliki Tieng Kahi amat sempurna, gerakan tubuhnya pun cepat bagaikan sambaran kilat. Itulah sebabnya kemenangan berhasil diraih oleh si anak muda tersebut secara mudah. Sementara itu, kedua orang perempuan Hian Im tersebut sudah mulai menaruh perasaan bergidik terhadap Tieng Kahi. Jangankan di belakang Tieng Kahi sekarang masih terdapat 10 orang pendeta, 10 orang tojin, 6 orang pengemis dan seorang nikau, sekalipun hanya Tieng Kahi seorang pun mereka lebih banyak berada di pihak yang kalah daripada menang. Setelah berunding sebentar, mereka memutuskan untuk tidak mengundurkan diri dengan begitu saja. Kedua orang perempuan Hian Im tersebut segera menunjuk 7 orang lelaki dan bersama mereka berdua, 9 orang bersama-sama terjun ke Arna untuk mengurung Tieng Kahi. Kepandaian Silat Yang dimiliki dua orang perempuan Hian Im tersebut pada dasarnya memang amat lihai ditambah pula 7 orang lelaki itu merupakan jago pilihan. Dengan membentuk barisan Hian Im Kiyu Chiatin, mereka segera mengurung Tieng Kahi rapat-rapat. Tieng Kahi tentu saja tak perlu khawatir atau takut menghadapi ilmu barisan tersebut. Menung dia dapat merasakan bahwa barisan yang dibentuk oleh kesembilan orang itu sekarang, sudah pasti jauh lebih lihai daripada kerubutan orang-orang banyak tadi. Chi Ulan, salah seorang dari dua perempuan Hian Im tersebut segera menengok ke wajah Tieng Kahi, kemudian jengeknya, Ti Chiang Bun Jin, apabila kau sanggup mengungguli ilmu barisan kami ini, hari ini kami semua AKN segera menarik diri dari tempat ini sementara Chun Bui E segera memutar senjata Hian Im Kui Jiunya sebanyak tiga kali di atas kepala. Kemudian dengan memimpin delapan orang lainnya, mereka mulai mengurung Tieng Kahi sambil berputar mengelilinginya. Tieng Kahi segera mendengus dingin. HMMM, aku justru khawatir kalau sampai waktunya, kalianlah yang tak mampu untuk meninggalkan tempat ini. Mereka sudah berputar sebanyak delapan lingkaran, pada saat berputaran yang kesembilan kalinya itulah barisan Hian Im Kui Jiatin akan segera mencapai pada puncak kehebatannya, bila serangan dilepaskan pada saat itu maka kedasyatannya tak akan terbendung oleh siapa saja. Siapa sangka di saat itulah, mendadak dari kejauhan sana berkumandang seruan seseorang dengan suara yang tak berbegitu nyaring, tapi dapat didengar oleh setiap orang dengan jelas, Tisau Hiap memiliki ilmu sakti Heng Kian Sinkang Cu Sim Cicu Tio Biao Leong, kalian semua bukan tandingannya, ayo cepat mundur semua. Berbareng dengan seruan mana, segera terlihatlah sesosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Tieng Khi, khawatir semua orang tidak mengetahui siapa gerangan manusia yang barusan menampakkan diri itu, maka menggunakan kesempatan tersebut segera teriaknya, Oh oh oh, rupanya Hian Im Te Kun telah berkunjung sendiri kemari, tak heran kalau dalam sekilas pandangan saja kah sudah mengenali asal-usul dari Sinkang yang kugunakan, Hian Im Te Kun segera mengawasi Tieng Khi beberapa saat lamanya, kemudian tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 sudah seratus tahun lamanya Lohu tak pernah berkelana dalam dunia persilatan, sungguh tak kusangka dan hari ini bisa berjumpa dengan seorang yang secara dipaksakan masih dapat menandingi Lohu walaupun perkataannya itu bernada sangat angkuh, jumawa dan amat terkebur. Namun maksud yang sesungguhnya tak lain adalah mengangkat derajat Tieng Khi dalam pandangannya. Sepanjang perjalanan menuju ke utara Tieng Khi sudah banyak mendengar tentang segala sesuatu mengenai Hian Im Te Kun tersebut dari mulut Sanku sini. Dia pun sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu sudah mencapai taraf yang luar biasa sekali, mungkin di kolong langit dewasa ini sulit untuk menemukan seorang manusia pun yang mampu untuk menandingi kehebatannya. Tieng Khi sendiri memang berbakat bagus, dia pun sudah cuci otot dengan mempergunakan empat macam obat mestika yang dicari oleh keempat orang paman gurunya terutama setelah berhasil mempelajari ilmu Heng Kian Sintang, boleh dibilang seluruh manfaat obat mestika yang masih tersisa dalam tubuhnya telah terhisap dan termanfaat semua. Semuanya itu masih ditambah lagi dengan ilmu simhoat perguruan yang lihai, sehingga keberhasilan yang berhasil dicapainya sekarang, padahal kekatnya tidak diketahui dengan jelas oleh dirinya sendiri. Hal ini tak bisa dikatakan ia bodoh, berhubung pelajaran itu diajarkan semasa ia masih muda, ditambah lagi kemajuan yang berhasil dicapainya pun di luar kemampuan orang biasa. Hal ini pun yang membuat dirinya tak sanggup untuk mengenali kemampuannya sendiri. Dengan perkataan dari Hian Imte Kun sekarang, maka tak salah lagi kalau dia telah menyamakan keberhasilan yang berhasil diraih TNKHI sekarang sudah hampir menghadapi taraf kemampuan sendiri. TNKHI pribadi masih tidak terpengaruh oleh ucapan tersebut, namun 10 pendeta, 10 tosu, 6 pengemis, seorang Nikou dan Sam Chiat Julie Tinteng serta penjuri sakti Goujit sekalian merasakan hatinya seperti terombang ambing di tengah awan, seolah-olah pujian dari Hian Imte Kun itu ditujukan kepada mereka. Sebab kini mereka sudah tahu kalau dalam dunia persilatan, akhirnya muncul juga seseorang yang mampu untuk menandingi kemampuan Hian Imte Kun. Berhadapan dengan manusia buas yang berilmu tinggi ini walaupun TNKHI merasa hatinya sangat tegang, namun dia sama sekali tak berani gegabah, sekuat tenaga dia berusaha untuk menenangkan diri dan tak sampai membuat perhatiannya menjadi bercabang, setelah itu sahutnya dengan lantang, terima kasih banyak atas pujianmu itu aku tak berani menerimanya, kemudian sesudah berhenti sejenak, dengan wajah serius katanya lebih jauh, Cuma aku sama sekali tidak merasa bangga oleh pujianmu itu hawa amarah segera berkobar di dalam dadah Hian Imte Kun, namun amarah tersebut tak sampai diperlihatkan di atas wajah ya, memincingkan matu dan tertawa ujarnya. Belum pernah ada seorang pemuda yang berusia sebaya dengan kau berhasil mencapai tingkatan yang begini tinggi apalagi yang belum membuatmu merasa puas apabila badai dan bencana yang mengancam dunia persilatan dapat kuhilangkan saat itulah aku baru merasa amat bangga. Hian Imte Kun segera tertawa terbahak-bahak sesudah mendengar perkataan itu. Haaah, 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 agaknya pendapat seorang Enghiong memang selamanya sama, apa yang menjadi cita-cita tisau hiap tak lain adalah apa yang lo pikirkan, apabila kita bersedia untuk bekerja sama, rasanya tak sulit untuk menghilangkan bibit bencana dari dunia persilatan, dengan demikian, bukankah apa yang kau harapkan pun akan segera tercapai apa yang dikatakan Hian Imte Kun tersebut kedengaran masuk akal dan sulit sekali untuk dibantah. Untuk sesaat lamanya TNKHI menjadi termenung, ia sedang menyusun kalimat untuk membongkar maksud jahat Hian Imte Kun tersebut. Siapa sangka pencuri sakti Goujit salah mengira TNKHI sedang mempertimbangkan tawaran dari Hian Imte Kun tersebut. Sebagai seorang yang berasal dari Ban Seng Kiong, tentu saja dia cukup mengetahui akan rencana busuk Ban Seng Kiong untuk menguasai dunia persilatan. Kuatir kalau TNKHI termakan oleh bujukan lawan sehingga mengalutkan rencana dan merugikan dirinya sendiri, buru-buru serunya dengan suara lantang, Tici yang bunjin, kau jangan mau berkomplotan dengan harimau, apalagi mendengar bujuk rayunya mencorong sorot metu, tajam dari balik metu Hian Imte Kun, ditatapnya wajah si pencuri sakti Goujit tajam-tajam, kemudian dengan gusar menegur keras, kaukah yang bernama pencuri sakti Goujit seperti apa yang diketahui, jumlah anggota yang bergabung dengan Ban Seng Kiong banyak sekali, meskipun pencuri sakti Goujit merupakan seorang jago tua yang amat termasur namanya dalam dunia persilatan, akan tetapi kedudukannya dalam istana tidak begitu penting. Ia pun bukan seorang manusia yang mempunyai keahlian khusus. Oleh sebab itu, ditinjau dari pertanyaan yang diajukan oleh Hian Imte Kun tersebut bisa diketahui kalau jarak hubungan di antara mereka amat jauh, bahkan pemimpin dari Ban Seng Kiong ini tidak begitu mengenal dirinya. Sewaktu sorot meta pencuri sakti Goujit saling berbenturan dengan tatapan metu dari Hian Imte Kun, tanpa terasa tubuhnya menjadi bergidik. Hamba, mungkin disebabkan terpengaruh oleh kewibawaan Hian Imte Kun, maka tanpa disadari ia telah membahasai diri sebagai hamba kembali. Tapi begitu ucapan mana diutarakan, dia baru merasa kalau keadaan tidak benar, cepat-cepat gantinya. Ya, betul, akulah Goujit dengan nada suara yang amat datar kembali Hian Imte Kun berkata, kau adalah orang pertama yang berani berhianat terhadapku semenjak pun Hian Imte Kun mendirikan Ban Seng Kiong, HMM, tampaknya nyalimu benar-benar amat besar di balik nada suara yang datar, lama-lama terselip hawa napsu membunuh yang benar-benar menggetarkan sukma. Pencuri sakti Goujit tak berani membantah, namun paras mukanya telah berubah menjadi pucat tia seperti mayat. Kembali Hian Imte Kun berkata sambil tertawa, memandang di atas wajah Tisau Biap, pun Te Kun bersedia memberi pengampunan untuk kesalahanmu itu, sekarang ayo kembali ke samping Kiong Chu berdua. Terima kasih atas budi kebaikan Te Kun Sahut pencuri Goujit dengan suara gemeter. Sungguh aneh sekali kalau dibicarakan, ternyata dia segera bergerak maju tanpa melawan, sama sekali beda dengan peringatan yang diberikan kepada TNKHI tadi. Semciat Jiu Littin Teng segera menarik lengannya sembari membentak keras, Saudara Gou, jangan kesitu pencuri sakti Goujit tertawa rawan. Inilah budi kebaikan yang dilimpahkan Te Kun kepada Siaw Te, kalau tidak Siaw Te bisa jadi akan terperosok dalam keadaan yang benar-benar mengenaskan Hian Imte Kun yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa, sambungnya dengan cepat, kau memang menurut sekali, nantipun Te Kun bersedia untuk mempertimbangkan kembali akan kesalahan itu pencuri sakti Goujit segera membalikan badan dan menjurah kepada sepuluh pendeta, sepuluh Tosu, enam pengemis dan seorang Niko itu, lalu katanya, Goujit hanya punya awal tak ada akhir, moga-moga tak sampai mengecewakan kalian semua, kemudian dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke arah Hian Imjili berdiri. Ti Engkahi segera membentak dengan suara menggeledek, asal jiwak Satriamu masih tetap ada sekalipun diancam dengan golok pun tak perlu khawatir. Gou Tai Hiap, apa yang kau takuti? Pencuri sakti Goujit menghentikan langkahnya, kemudian menyambut dengan perasaan khawatir, kematianku seorang tak perlu disayangkan, tapi dengan demikian akan memancing datangnya bencana bagi semua sobat yang hampir diarna sekarang, itulah yang tidak dikehendaki oleh Goujit apa yang kau ucapkan tersebut sudah berada di dalam dugaanku, bila aku tak bisa turut membagi kesulitan dengan Gou Tai Hiap buat apa aku menjadi sahabatmu selama ini, kalau didengar dari nada pembicaraannya, jelas dia sudah bertekad untuk menghadapi situasi macam apapun tanpa perasaan menyesal. Pencuri sakti Goujit benar-benar merasa terharu sekali, menyusul kemudian dia pun menghela nafas panjang. Aaaai, setelah Ti Chiang Bun Jin berkata demikian, aku merasa semakin harus bagi diriku untuk pergi ke sana. Selesai berkata, kembali dia beranjak pergi dari situ. Ti Engkahi menjadi melongo. Gou Tai Hiap, segera teriaknya, mengapa perkataanmu saling bertentangan satu sama lainnya? Aku benar-benar dibikin kebingungan pencuri sakti Goujit membuka mulutnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi dia pun segera merasa tidak seharusnya mengutarakan perkataan mana, akhirnya setelah mengurungkan niatnya, dengan membusungkan dada dia berjalan maju lebih jauh. Hian Im Te E Kun segera memanggil si pencuri sakti Goujit, kemudian katanya, Pun Te E Kun mengijankan kepadamu untuk mengungkapkan peraturan dari istana kita kepada Ti Sau Hiap dengan suara lantang pencuri sakti Goujit segera berseru, peraturan kelima dari Ban Seng Kiong berbunyi, barang siapa berani berhianap terhadap istana, bila tertangkap maka dia akan dijatuhi hukuman berat Ban Chia Tulun Hui, apabila dia tak mau menyerah dan mencoba untuk melarikan diri maka segenap sahabat baiknya akan turut dijatuhi hukuman tersebut.